Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sambutani Manik Nah teman-teman, kali ini saya akan melakukan pemangkasan daun atau pembuangan tunas terong, terong ungu Nah ini tanaman terong ungu yang saya tanam ini sudah berbuah Ini penampakan buahnya Nah bengkok ini Dan saya tanam di karung bekas Nah ini karungnya Ini bekas tanaman bawang merah dulunya saya tanam Dan setelah panen bawang merahnya, langsung saya tanam terong ungu ini Nah ini contohnya Karung bekas, sudah dua kali pakai ini Sudah koyak ini karungnya Dan di atasnya saya tanam terong ungu Tapi lumayan subur dan sudah berbunga dan berbuah tanaman terong ungu ini Dan kali ini akan saya lakukan pemangkasan daun maupun tunas terong ungu ini Dua minggu yang lalu saya lakukan pemangkasan batang Nah ini tujuannya untuk menghasilkan lebih banyak tunas teman-teman Dan ini contohnya saya pangkas batangnya dua minggu yang lalu Nah ini Dan hasilnya tunasnya sudah pada tumbuh atau muncul Nah ini contohnya ini sudah banyak tunasnya dan langsung berbunga Ini contohnya saya pangkas di atas langsung Nah ini Nah akan saya lakukan pemangkasan ini Pemangkasan daunnya teman-teman Seperti ini contohnya Kita pangkas, kita buang daunnya Maupun kita kurangin tunas Nah ini tujuannya ini untuk menjaga kelembapan udara Artinya mengurangi hama penyakit Dimana kalau lembab udaranya Pasti banyak penyakit atau hama bersarang di balik daun ini Dan fungsi dan manfaat lainnya Untuk menghemat nutrisi pupuk yang kita kasih Jadi tidak terbuang sia-sia Tidak dimakan daun ini Yang tidak berguna ini Maka dari itu perlu kita buang Supaya nantinya tunasnya tumbuh dengan subur Menghasilkan buah yang banyak Itu teman-teman Jadi kita pangkas, kita buang Nah seperti ini Langsung Nah ini contohnya Tumbuh tunas dari bawah Bisa kita buang ini teman-teman Jadi yang kita pelihara cukup nanti dua Dua tunas di atas Nah ini penampakannya setelah saya pangkas Saya tanam di karung bekas ini Nah ini karungnya sudah rusak Dan sudah menghasilkan buah Buah kecil teman-teman Nah ini contohnya Kita pangkas ini Untuk tanaman terong Bisa kita lakukan pembuangan atau pemangkasan Daun maupun pengurangan tunas Nah seperti ini contohnya banyak tunas kecil Langsung kita buang Jadi kita selesai cukup dua tunas teman-teman Yang kita pilih yang tunas yang besar Nah seperti ini contohnya Tunasnya keluar dari bawah atau tumbuh Nah kalau yang ini kita pelihara Dan ada lagi tunasnya bermunculan di atas Ini bekas kita potong Dua minggu yang lalu batangnya Dan langsung menghasilkan bunga Ini contoh bunganya Bunga Jadi itu manfaatnya teman-teman Supaya nanti Tunasnya tumbuh subur Dan menghasilkan buah yang Lebih banyak Kita buang Atau kita pangkas daun Dan kita kurangin tunas Tuh Cerong ungu Seperti ini Langsung kita buang Nah tunasnya ini kita kurangin Nah ini teman-teman Nah ini penampakannya Nah bunganya Sudah Saya tanam Karung bekas ini Jadi karung bekas pun bisa kita manfaatkan Tidak harus Menanam di polybag Di ember Karung bekas pun bisa Ini sudah bekas tanaman bawang ini Berarti sudah dua kali pakai Tapi masih tumbuh subur Medianya Tidak saya ganti Langsung media bawang merah tersebut Langsung saya tanam Bibit terong ungu ini Nah teman-teman Penampakannya Setelah saya pangkas Oke Hasilnya seperti ini Sudah keluar bunga Ini bunganya Mantap Jadi tanaman terong Perlu juga Pembuangan tunas maupun daun Sekian video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya